Pemirsa peringatan hari Pramuka ke-58 digelar di bumi perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Ribuan anggota Pramuka hadir dalam acara ini. Dan untuk mengetahui informasinya, kita akan bergabung bersama rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rio Cornelianto. Glenn, bagaimana rangkaian acara peringatan hari Pramuka ke-58? Kopi rangkaian dari acara upacara hari ulang tahun Pramuka ke-58 baru saja selesai. Ditandai dengan meninggalkannya Presiden Jokowi Dodo, lokasi upacara. Dan tadi sebetulnya acara sendiri dimulai dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dari sejumlah atraksi yang dilakukan oleh sejumlah Pramuka. Mulai itu dari tarian marching band dan juga paduan suara yang tadi kami pantau tarian sendiri berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Mulai dari Banten, Yogyakarta hingga ke Papua. Sedangkan tadi Presiden Jokowi Dodo sendiri selaku pembina upacara ini baru tiba di lokasi sekitar pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi ketika Presiden hadir, upacara pun langsung dimulai dengan dibuka menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan tadi juga dilanjutkan laporan yang dilakukan oleh Ketua Kuartir Nasional Pramuka, yaitu Budi Waseso kepada pembina upacara. Dan tadi juga sempat diberikan atau disematkan penghargaan kepada Presiden selaku pembina upacara, yaitu penghargaan Tunas Kencana. Dikarenakan menurut dari organisasi Pramuka ini Presiden memiliki fokus ataupun dukungan kepada Pramuka se-Indonesia, sehingga penghargaan itu pun akhirnya disematkan kepada Presiden Jokowi Dodo. Setelah tidak hanya itu saja, melainkan tadi Presiden Jokowi Dodo juga sempat memberikan sejumlah penghargaan kepada anggota Pramuka yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Sementara itu, selain kehadiran dari Presiden Jokowi Dodo dan juga Budi Waseso, kami juga memantau tadi Presiden ditemani oleh Ibu Negara Iryana Jokowi, lalu juga tadi hadir Ketua BPIP Megawati Soekarno Putri, dan juga ada sejumlah menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, masuk kami bidang hukum yaitu Wiranto, serta ada sejumlah menteri dari Kamiat Kerja seperti Kemenaker, Hanif Dakiri, Mendikbud, Muasin Effendi, dan juga ada Kapori, serta Panglima TNI yang juga hadir dan juga menemani Presiden Jokowi Dodo. Sementara peserta upacara sendiri berjumlah ribuan Pramuka yang berasal kebanyakan ini dari Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan juga ada sejumlah dari daerah dari luar Pulau Jawa. Dan tadi tercatat ada sekitar 14 kelompok Pramuka yang mengikuti upacara, dimulai dari kelompok Bayangkara, Wirakartika, Dirgantara, Sakabahari, Taruna Bumi, dan juga sejumlah kelompok Pramuka lainnya. Popi? Ya Glenn, lalu apa pesan yang disampaikan Presiden di peringatan hari Pramuka ini? Tadi ada tiga pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Yang pertama adalah tadi dalam sambutannya ataupun ketika berpidato, Presiden membukanya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pramuka di seluruh Indonesia. Lalu juga tadi sempat menyinggung soal tema yang diangkat dalam hari ulang tahun ke-58 ini. Dimana Presiden sangat setuju bahwa NKRI dan juga kesatuan dari Republik Indonesia ini adalah harga yang mati. Dan juga ia mengapresiasi dikarenakan gerakan Pramuka ini dinilai sudah memberikan contoh. Dikarenakan Pramuka ini terdiri dari sejumlah ras, golongan, dan juga agama. Namun melalui gerakan Pramuka ini bisa mempersatukan ras dan juga seluruh anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Sementara itu tadi juga Presiden Jokowi Dodo tidak lupa mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada seluruh pembina Pramuka yang sudah mendorong dan juga membina seluruh anggota. Serta tadi yang mengingatkan kepada sejumlah kepala daerah yang hadir untuk bisa mendukung dan juga mendorong gerakan Pramuka ke depannya. Demikian Popi. Baik Glenn, terima kasih atas laporannya. Pemirsa demikian tadi laporan langsung dari Glenn Joshua dan Juruka Merario Cornelianto. Langsung dari Cibubur, Jakarta.